Sungguh mengenaskan, nasib satu keluarga miskin yang tinggal di RT 005, RW 02, Duren Mekar, Bojongsari, Depok. Sadiah seorang janda dan enam anaknya, kini harus hidup dalam belas kasih orang lain karena tak dapat lagi berjalan akibat terserang lumpuh layu. Marpuah 42 tahun, Suryadi 38 tahun, Hairudin 36 tahun, Kholi 34 tahun, Tabroni 32 tahun, dan Nyai Latifah 23 tahun merupakan enam dari delapan anak Sadiah yang terserang lumpuh layu. Menurut Sadiah, sekitar 20 tahun lalu, anak keduanya Suryadi mengeluh sulit bangun dari tempat tidur dan merasakan nyeri di persediaan. Suryadi lalu dibawa ke rumah sakit untuk diobati, bahkan untuk biaya pengobatan, Sadiah merelakan tanahnya untuk dijual. Namun bukan kesembuhan yang didapat, malah Suryadi semakin parah hingga akhirnya tidak dapat berjalan sama sekali. Tak hanya Suryadi, penyakit serupa mulai menyerang saudara kandung Suryadi lainnya satu persatu. Namun, karena terkendala biaya, anak-anak Sadiah yang lain terpaksa tidak menjalani pengobatan. Keluarga ini sangat membutuhkan uluran tangan dermawan untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari. Selama ini, mereka mengaku menggantungkan nasibnya dari sumbangan warga sekitar dan donatur dari sebuah yayasan. Setiap dua bulan sekali, keluarga ini mendapat kiriman beras sebanyak tiga karung dan dua dus mie instan. Dua anak Sadiah yang sehat, Safei Janjalkasi Effendi, tak mampu membantu karena harus memenuhi kehidupan anak dan istrinya. Safei harus gali lubang tutup lubang, sedangkan Effendi satu-satunya harapan Sadiah yang berhasil memperoleh gelar sarjana, hanya bekerja sebagai penunggu empang dekat rumahnya setelah kontrak kerjanya di sebuah perusahaan di Jakarta selama satu tahun selesai. Dari Depok, Jawa Barat, Angga Pahlevi, Postkota TV, melaporkan.